Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 20 0552 0028 Saya dari mahasiswa Universitas Tikubang, Unisbang Semarang Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya Dengan dosen pembibing Ibu Dr. C.A. Silias Riminderti, SPD MSI Dengan judul Pengaruh Kualitas Audit Dep-Default dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concert Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 sampai dengan 2022 Ada pun latar belakang dari skripsi tersebut yaitu Setiap perusahaan yang baru didirikan pasti memiliki tujuan Untuk memastikan bahwa bisnisnya akan bertahan Kemampuan manajemen untuk menjalankan bisnis dengan baik Sangat penting untuk keberlangsungan usahanya Dalam penyusunan laporan keuangan Dianggap bahwa suatu perusahaan tidak memiliki niat Atau keinginan untuk melakukan likuidasi Bahkan mengurangi secara subtansional jumlah usaha yang dimilikinya Dikutip dari Astari tahun 2017 Ketika auditor merasa terjadi keraguan terhadap kemampuan perusahaan Untuk mempertahankan kelangsungan usahanya Mereka akan memberikan opini audit going concern Ini adalah opini audit yang diberikan pada perusahaan Yang mengalami masalah keuangan Tetapi dianggap masih mampu melanjutkan usahanya Dalam suatu audit Perusahaan biasanya diasumsikan sebagai perusahaan Yang berkelanjutan Atau going concern Yang akan terus ada Rumusan masalah tersebut Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas Apakah kualitas audit, deb-deval, dan opinion shopping Berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern Dengan tujuan penelitian tersebut Dari rumusan masalah tersebut Tujuannya untuk menganalisis Pengaruh kualitas audit, deb-deval, dan opinion shopping Berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern Ada pun tiga landasan teori Yang pertama teori keakinan Atau agensi teori Hubungan agensi didefinisikan oleh Jensen dan McLean Tahun 1976 sebagai suatu kontrak Di bawah satu atau lebih prinsipal Yang mewajibkan agen Untuk melakukan beberapa layanan bagi mereka Dengan mendelegasikan wewenang Pengambilan keputusan kepada agen Yang kedua ada teori atribusi Dalam lubis tahun 2017 Teori atribusi dikembangkan oleh Friedheider tahun 1958 Yang mengatakan bahwa Perlaku seseorang ditentukan oleh kombinasi Antara kekuatan internal atau internal forces Yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang Seperti kemampuan atau usaha Dan kekuatan eksternal atau external forces Yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar Yang ketiga ada teori signaling Spence 1973 menciptakan teori sinyal Yang menjelaskan bagaimana Sebuah perusahaan memberi sinyal Kepada orang-orang yang membaca laporan keuangan Seperti investor Sinyal-sinyal ini mengandung informasi Tentang upaya manajemen Untuk mewujudkan keinginan pemilik perusahaan Yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut Lebih unggul daripada perusahaan lain Ada pun hipotesis penelitian tersebut Bahwasannya kualitas audit Dep-deval dan opini non-shopping Berpengaruh terhadap opini audit going concern Metode penelitian populasi tersebut Diambil dari perusahaan manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 sampai dengan 2022 Dengan teknik analisis data Menggunakan statistik deskriptif Model regresi logistik Dan uji hipotesis SPSS versi 27 Jenis penelitian dan jenis data Penelitian ini menggunakan Kuantitatif dan data sekunder Sample-nya Metode purposist sampling Selanjutnya ada hasil penelitian Yang pertama Kualitas audit berpengaruh terhadap Opini audit going concern Karena memiliki koefisien regresi 1,439 Dengan taraf signifikansi 0,000 Atau kurang dari 0,05 Sehingga H1 dapat diterima Yang kedua Dep-deval berpengaruh terhadap Opini audit going concern Karena utang default memiliki Koefisien regresi 3,708 Dan bertaraf signifikansi 0,000 Kurang dari 0,05 Sehingga H2 dapat diterima Yang terakhir Opinion shopping Berpengaruh terhadap Opini audit going concern Karena koefisien regresi 0,822 Dan taraf signifikansi 0,008 Kurang dari 0,05 Sehingga H3 juga dapat diterima Ada pun kesimpulan dari Sekripsi tersebut Berdasarkan hasil analisis Dan pembahasan Yang telah dilakukan Maka dapat disimpulkan Sebagai berikut Yang pertama Kualitas audit berpengaruh Terhadap penerimaan Opini audit going concern Yang kedua Dep-deval berpengaruh Terhadap penerimaan Opini audit going concern Dan yang terakhir Opinion shopping Juga berpengaruh Terhadap penerimaan Opini audit going concern Ada pun keterbatasannya Yang pertama Subjek penelitian ini Adalah 151 perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2018 Sama dengan 2022 Namun banyak perusahaan Yang gagal Mempublikasikan Laporan keuangannya Secara menyeluruh Selama tahun penelitian Yang kedua Karena pandemi COVID-19 Membuat bisnis berada Dalam kondisi yang kurang Atau tidak stabil Hasil penelitian ini Tidak valid Atau akurat Sekian presentasi dari saya Apabila ada salahnya Mohon dimaafkan Wali Taufik Wali Daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya